Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tenggu Zulkarnain jadi sorotan pas cat tersebarnya video ceramahnya di media sosial yang terkesan mengancam Presiden. Jika kasus dugaan peristaan agama oleh petahana Basuki Cahaya Purnama tak segera diproses hukum. Tanggapi video itu, Kapolri menyatakan, jika benar maksudnya adalah pemak Zulan, maka bisa dikategorikan rencana makar. Nggak bisa, itu kan kalau itu makar namanya. Makar tidak boleh. Kita sudah komit, kami dari Polri, sekali lagi tidak ada namanya pengambilan kekuasaan atau makar yang dilakukan secara inkonsisional. Tidak ada. Sebagai langkah preventif, Kapolri membangun kerjasama dengan pihak TNI dan berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi kemajemukan yang ada di Indonesia. Kapolri juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan provokasi pihak-pihak tak bertanggung jawab. Sementara itu saat diklarifikasi, Wasek Jen MUI ini mengaku, ucapan tersebut bukanlah terkait rencana penurunan Presiden dari posisinya. Nah, mana ada. Sekarang masalahnya, saya masih proses hukum ini masih percaya. Kalau Kapolri tidak bisa menyelesaikan proses hukum, ya Presidennya kita turunkan. Untuk menyelesaikan proses hukum itu. Kan begitu, bahasanya kan nggak. Coba jelas, proses hukum ini harus jalan terhadap saudara Gubernur DKI waktu itu. Jika proses hukum itu tidak jalan, maka Presidennya kita turunkan. Untuk menyelesaikan proses hukum itu, siapa lagi yang bisa menyelesaikan kalau tidak Presiden. Tengku Zulkarnain juga menampik tudingan bahwa rencana demonstrasi 4 November mendatang terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Kalau dua minggu nggak diproses juga, ya Presidennya kita turunkan. Video berdurasi tiga menitan berisikan ceramah Wasek Jen MUI Tengku Zulkarnain beredar beberapa hari terakhir. Dalam video tersebut, Tengku Zulkarnain membicarakan mulai dari tudingan bahwa anggota MUI dibayar, serta dugaan ancaman terhadap MUI untuk mencabut fatwa petahana Basuki Cahaya Purnama menistakan agama. Yang menjadi kontroversi, di akhir ceramah Wasek Jen MUI ini mengatakan bahwa jika dalam waktu dua minggu, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok tidak diproses hukum, Presiden Joko Widodo akan diturunkan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.